Hei Sobat! Menggunakan masker pada saat pandemi COVID-19 merupakan hal yang wajib dipakai terutama ketika berpergian keluar rumah. Masker menjadi hal yang esensial karena mampu menangkal virus ataupun bakteri yang akan masuk ke mulut ataupun hidung seseorang. Angka kasus positif COVID-19 yang terus meningkat menyebabkan limbah medis seperti masker juga ikut meningkat. Sedangkan limbah masker sekali pakai juga berpotensi menularkan virus corona. Bahaya dari limbah medis ini bukan hanya berdampak pada lingkungan, tapi juga berpotensi menyebarkan virus. Lantas bagaimana kondisi dan pengelolaan limbah masker yang ada di Indonesia, khususnya di Provinsi Gorontalo? Itulah yang akan kita bahas kali ini. Namun sebelum lanjut, jangan lupa subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya agar kita bisa saling berbagi info menarik dari channel Sudut Kiri. Sejak pekan kedua bulan April tahun 2020 yang lalu, coronavirus disease 2019 atau COVID-19 berhasil memasuki wilayah Provinsi Gorontalo. Sejak saat itulah pemerintah Gorontalo mulai menganjurkan kepada seluruh masyarakat untuk menggunakan masker jika beraktifitas di luar ruangan ataupun berinteraksi langsung dengan orang lain. Seiring berjalannya waktu, COVID-19 kiat menunjukkan eksistensinya hingga ke seluruh pelosok Gorontalo. Dan bahkan sampai dengan saat ini, laju penyebarannya belum bisa dihentikan. Untuk menekan angka pengidap COVID-19 di pertengahan tahun 2020, pemerintah mulai melakukan sosialisasi adaptasi perilaku hidup yang baru dengan cara menerapkan aktivitas sehari-hari dengan menggunakan masker. Sebelum akhirnya mengeluarkan Peraturan Daerah Perda No. 4 tahun 2020 tentang penerapan disiplin dan penegakan hukum protokol kesehatan penangeran COVID-19 di penghujung tahun 2020 yang berujung dengan penerapan dan penertiban saksi-saksi. Berdasarkan data dari Balai Pusat Statistik atau BPS Provinsi Gorontalo, jumlah penduduk yang berada di kabupaten dan kota yang tersebar di seluruh dataran Provinsi Gorontalo berjumlah 1.044.814 jiwa. Sementara World Health Organization atau WHO yang dilaksir dari halo.com merekomendasikan untuk penggunaan masker tidak lebih dari 4 jam dalam sekali pakai. Jika hal ini diterapkan, maka terhitung sejak April 2020 hingga Januari 2021 sudah ada ratusan ribu masker di Gorontalo yang beralih nama menjadi limbah. Sementara pihak rumah sakit yang berada di Gorontalo sampai dengan saat ini hanya mengelola sampah masker khusus untuk pasien pengidap COVID-19. Lalu bagaimanakah dengan nasib limbah masker yang digunakan oleh masyarakat yang bukan pengidap COVID-19? Dimanakah lokasi terakhir masker tersebut? Terlebih lagi, sejak beberapa pekan kemarin, pemerintah mulai membuka tempat-tempat wisata untuk memulihkan ekonomi daerah yang sempat anjlok. Dengan demikian, langkah ini mendapatkan respon positif dari masyarakat yang jenuh diakibatkan oleh pembatasan sosial berskala besar. Saat ini, hampir seluruh tempat wisata lebih menekankan untuk patuh terhadap 3M, menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Sementara sejak pandemi, masker sudah menjadi sampah baru yang terus bertambah. Mirisnya beberapa momen sampah masker sempat diabadikan, diantaranya di salah satu lokasi wisata pemandian yang berada di bagian Leato Selatan, kota Gorontalo. Ada juga tempat wisata hutan pinus yang terletak di wilayah Kabupaten Gorontalo, yang setiap akhir pekan, paling banyak dikunjungi oleh kaum muda mudi. Dan juga di salah satu pulau tersohor yang berada di wilayah Kabupaten Gorontalo Utara. Namun sayangnya, untuk mengabadikan momen tersebut, sangatlah susah, karena sampah masker tersebut sudah berada di kedalaman laut yang tersangkut di Terumbu Karang. Dilansir dari Tribun Jogja.com, menurut Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinas Kesehatan Daerah Istimewa Yogyakarta, Berti Murtaningsi mengungkapkan, bahwa sampah masker sangatlah berbahaya, dan sampah ini sangatlah berbeda dengan sampah rumah tangga. Karena bahaya dari limbah infeksius, ini bisa menjadi media pertumbuhan patogen yang membahayakan masyarakat. Sehingganya sampah masker ini sangat perlu untuk dipisahkan. Terlebih lagi jika masker bermuara di laut, tentu hal ini sangat mengganggu ekosistem yang ada di laut. Apalagi, edukasi terhadap masyarakat tentang bahaya sampah masker ini sangatlah kurang. Tentunya hal ini bisa menjadi perhatian kita bersama. Seperti yang dikatakan oleh Dekan Fakultas Pertanian Universitas Muhammadiyah Gorontalo Muhammad Sayuti Jauh SIKMSI. Saat ini bahaya dari sampah masker yang tidak terkendali akan bermuara di lautan yang nantinya tidak hanya akan berpengaruh permasalahan ekologi saja, tetapi juga akan berdampak sampai pada permasalahan ekonomi dan sosial. Tentunya ini akan menjadi polemik tersendiri untuk kesehatan bumi, di mana laut sebagai penyumbang oksigen terbesar dibandingkan hutan. Menindaklanjuti berbagai potensi masalah yang akan terjadi nanti, maka alangkah baiknya pemerintah provinsi yang mempunyai wewenang dan kebijakan dalam merubah suatu tatanan yang ada pada masyarakat, agar segera mungkin menertibkan peraturan tentang bahaya sampah masker bagi masyarakat dan makhluk hidup lainnya. Meskipun hilirnya sudah ditata dengan rapi, tetapi hulunya tidak terjaga kelestariannya, semuanya akan sia-sia, karena mindset masyarakat sangat sulit untuk dirubah. Alangkah baiknya pihak pemerintah daerah menyelaraskan hal ini dengan perda nomor 4 tahun 2020, agar pandemi dan bahaya turunnya tidak akan menghancurkan wilayah Gorontalo. Terima kasih telah menonton!